Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Plastio Selamat datang di ruang belajar Sudah hampir sebulan kita berpuasa Saya berharap ibadah puasa kali ini Membawa kebaikan untuk kita semua Mendapatkan predikat hamba yang bertakwa Menjadi harapan bagi kita semua Hari ini mungkin menjadi hari terakhir kita berpuasa di bulan ini Esok kita akan menyambut hari raya Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak sahabat ruang belajar Untuk mengambil pelajaran dari ibadah puasa yang telah kita lakukan Bagaimana caranya menjadikan momen Ramadan Momen puasa sebagai momen untuk membangun kesehatan finansial kita Dalam banyak kajian telah disebutkan bahwa puasa itu berdampak positif Bagi kesehatan fisik kita Juga kesehatan mental kita Di kesempatan kali ini Saya ingin mengajak sahabat semua Untuk mengkaji bagaimana momen Ramadan Menjadi momen paling penting Untuk membangun kesehatan finansial kita Jadi yuk simak terus video ini sampai selesai ya Ketika kita berniat untuk berpuasa Artinya kita punya komitmen yang tinggi Untuk menahan diri dari hawa nafsu Makan dan juga minum Hal-hal yang harusnya dalam hari-hari biasa Kita boleh melakukannya Namun khusus ketika kita berpuasa Ketika di siang hari Kita melepaskan diri dari keinginan untuk makan, minum Atau hasrat seksual kepada pasangan yang sah Oleh karena itu Harusnya kondisi ini bisa kita bawa Dalam kehidupan finansial kita Ketika kita ingin membangun kesehatan finansial Ingin mendapatkan kesuksesan secara finansial Kita harus punya target Kita harus punya capaian yang ingin kita bangun Selama semua itu belum tercapai Selama itu kita bersabar Kita berproses step by step Dan kita menggunakan prinsip kuasa Sebagai prinsip Agar kita mampu menahan diri Dari hawa nafsu untuk berbelanja Hwa nafsu untuk konsumtif Hwa nafsu untuk berfoya-foya Hwa nafsu untuk menghabiskan uang kita Pepatah Jawa menyampaikan bahwa Ketika kita berpuasa kita pasti akan berhari raya Hari raya itu akan kita capai pada saatnya nanti Berbeda dengan puasa Ramadan Kita punya batas 30 hari berpuasa kemudian kita berhari raya Namun dari sisi finansial Mungkin puasa yang akan kita lalui cukup panjang Bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun Bahkan mungkin lima tahun Sebenarnya itu gak ada masalah Karena apa? Dengan kita berpuasa Kita punya kekuatan secara finansial Kita bisa mengumpulkan uang Kita bisa berinvestasi Kita bisa menggunakan uang kita secara lebih bijak Pada saat target itu telah tercapai Barulah kita bisa menikmatinya Barulah kita bisa bersenang-senang Barulah kita bisa jalan-jalan Kita bisa makan Dan sejenisnya Jika kita gambarkan dari sisi finansial Pertama kita harus menetapkan target finansial kita Yang kedua kita harus berjuang untuk mengumpulkan uang Kemudian di saat yang sama kita berpuasa Agar kita mampu mengendalikan pengeluaran kita Jangan boros Jangan belanja asal-asalan Jangan membeli sesuatu yang gak penting Kemudian kita berinvestasi Setelah target tercapai Setelah kita bisa berinvestasi Setelah kita mampu mewujudkan visi finansial kita Barulah kita boleh bersenang-senang Katakanlah visi finansial saya adalah Punya passive income 20 juta rupiah sebulan Setelah itu tercapai Mungkin kita bisa menikmati perjalanan kita Have fun Jalan-jalan Rekreasi Kemudian liburan Atau membeli barang-barang branded Yang sangat-sangat kita inginkan Pendek kata Puasa mengajarkan pada kita Pengendalian diri Maka hal yang sama harus kita lakukan Dalam proses mengelola keuangan kita Kita harus mampu mengendalikan setiap pengeluaran kita Kita harus mampu mengendalikan keinginan kita Mungkin benar kita dapat uang hari ini Mungkin benar ini uang halal yang dapat kita gunakan Untuk belanja apa saja yang kita inginkan Namun karena kita berkomitmen untuk berpuasa secara finansial Kemudian baru nanti berhari raya Setelah tujuan finansial kita tercapai Maka di titik ini Bersabar adalah pilihan Ketika kita mampu bersabar dalam kondisi puasa Dari keinginan untuk makan dan minum di siang hari Harusnya kita juga mampu bersabar Dari hasrat belanja konsumtif kita Dari keinginan untuk membeli barang-barang branded kita Dari keinginan untuk membeli mobil Membeli rumah Atau membeli apapun yang ingin kita beli Di titik ini Mari kita bawa spirit romaton Spirit puasa Spirit pengendalian diri dan kesabaran Dalam kehidupan finansial kita Agar apa Kita benar-benar bisa sehat secara finansial Banyak orang bermasalah secara finansial Karena mereka gagal mengendalikan pengeluaran mereka Mereka terjerat hutang Karena memenuhi semua keinginan mereka Maka di momen ini Yuk kita berubah Kita jadikan momen romaton ini Momen puasa ini Sebagai momen pengendalian hasrat belanja kita Tanpa kesabaran Dan tanpa pengendalian diri Rasanya sulit buat kita Untuk memperbaiki capaian dan kondisi finansial kita Seberapapun banyak uang yang dapat kita hasilkan Jika kita tidak mampu mengeram pengeluaran kita Maka uang itu akan habis Maka di titik ini Momentum puasa Spiritnya tetap kita bawa dalam kehidupan sehari-hari Walaupun hari ini saya dapat uang Mungkin 10 juta, mungkin 100 juta Gak harus kita habiskan semuanya hari ini juga Kita harus mampu mengendalikan diri Mengendalikan hasrat kita Jadikan momen romaton Sebagai momen untuk menjaga kesehatan finansial kita Mari kita bawa spirit romaton Dalam kehidupan kita setelah romaton Dalam kehidupan finansial kita Untuk mengendalikan hawa nafsu belanja kita Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sampai ketemu pada video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton